Halo, hai, yipi! Bisa kanver with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin sebuah kartu ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri yang bisa kalian cetak menggunakan art paper ataupun kertas lainnya Teman-teman bisa bikin ini menggunakan Canva Free aja loh Yuk, teman-teman udah lihat hasil desainnya, kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke canva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Di sini kita akan custom size, kita akan ubah dulu dari pixel ke centimeter Untuk width-nya, kita akan masukkan 10, sedangkan height-nya kita buat 15 Kemudian kita klik create new design Setelah teman-teman masuk ke blankpad seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah masuk ke bagian elemen Kemudian kalian cari yang namanya gradient Kita klik grafik, kemudian teman-teman pilih yang ini Kita rotate terlebih dahulu 90 derajat Setelah itu, kalian bisa perbesar di dalam area desainnya kalian Kira-kira setengah dari desainnya kalian Pastikan dia di posisi tengah, kemudian kalian ganti warnanya Untuk warna pertama, kita akan pakai kode hex F2BE43 Kemudian untuk warna yang kedua, kita akan ganti dengan kode hex FDFCDC Kemudian kalian bisa cari lagi di bagian elemen Mosquee Islamic Frame Kita klik grafik Aku akan pakai yang ini Kita perbesar dulu aja area dari Islamic Frame-nya Dan pastikan posisi dari Mosquee-nya itu ada di tengah desainnya ya teman-teman Setelah itu, kalian bisa cari lagi di bagian elemen Vibrant Buildable Palm Tree Kita akan pilih yang ini Kemudian disini ada garis-garis berwarna hitam ya teman-teman Aku akan ganti warna hitamnya ini jadi serupa dengan warna batang pohonnya Supaya lebih minimalis aja Kemudian kita perkecil dulu Kita taruh di sebelah pinggir Kemudian klik position Klik backward Kemudian teman-teman bisa copy paste aja Pohon kelapanya Kemudian kalian flip secara horizontal Taruh di sebelah kiri Kalian juga bisa atur ukuran dari palm tree tersebut Kemudian kita klik backward Sama seperti sebelumnya Next, kita akan cari yang namanya Bushish Grass Kita akan pilih yang ini Pohon perbesar dulu Kita taruh di sebelah pinggir Kita ganti warna hijaunya Sama dengan warna palm tree-nya ya teman-teman Untuk warna yang lebih gelap Berarti kita pilih warna hijau yang lebih gelap Sedangkan yang warna lebih terang Kita pilih warna hijau yang lebih terang Kemudian kalian bisa copy paste Kemudian taruh di sisi sebelah kanannya Next, teman-teman bisa cari aja Di bagian elemen muslim happy fastless Di sini ada beberapa pilihan keluarga yang bisa kalian gunakan di dalam desainnya kalian Di sini aku akan pakai yang ini Kita taruh di bagian bawah Dan pastikan posisi keluarganya ini ada di tengah desainnya teman-teman ya Oke deh, di sini aku sudah memasukkan ilustrasi keluarganya Ilustrasi Mosqueenya dan juga palm tree-nya Next, aku akan cari elemen yang namanya overlay Kita akan klik grafik Di sini kita akan pakai yang bulat seperti ini Teman-teman bisa ganti dulu warnanya dengan warna putih Kemudian kita perbesar Kita taruh Kira-kira seperti ini Kemudian kalian klik position Kalian klik backward Jadi kita letakkan overlay ini di belakang Mosqueenya ya teman-teman Jadinya agak bercahaya nih dari area belakang Mosqueenya Next, kita akan klik text Di sini kita akan masukkan tulisan Selamat Hari Raya Idul Fitri Teman-teman bisa klik text Kemudian klik at the subheading Di sini kita ganti dulu ucapannya menjadi Selamat Hari Raya Kemudian kita ganti dulu fontnya Di sini aku akan cari Happy Font Th Kemudian untuk warnanya Aku akan ganti juga Dengan kode hex AB672A Setelah itu kalian taruh di bagian tengah desainnya Kita perkecil sedikit Kita taruh di posisi tengah Kita turunkan letter spacingnya Supaya dia lebih rapat ya tulisannya teman-teman Setelah itu kalian bisa klik at the heading Di sini kita ganti dulu dengan tulisan Idul Fitri Untuk tulisan Idul Fitri-nya Aku akan ganti dengan font lain Bukan happy font Tapi aku akan cari font yang namanya Blueberry Kita pilih yang ini Kemudian kita pakai warna hijau yang paling tua Kode hexnya itu 007D28 Setelah itu teman-teman klik efek Kita aktifkan yang efek shadow Untuk color-nya kita akan pilih warna yang terangnya Kode hexnya itu 00A334 Teman-teman bisa perbesar aja area textnya Kemudian pastikan textnya berada di posisi tengah Kemudian kalian copy paste aja tulisan Selamat Hari Rayanya Dan kalian pindahkan ke area bawah Nah tulisannya kita ganti aja dengan tulisan Mohon maaf, lahir, dan batin Kalian bisa adjust lagi aja ukuran dari tulisannya ya Kemudian pastikan textnya ini di posisi tengah Kita select semuanya Kita perbesar dulu dan taruh di bagian atas Dan tara Sudah deh selesai Gimana teman-teman? Simple banget kan? Apalagi semua elemen yang kita gunakan Seolah-olah menjadi sebuah gambaran ini Menggunakan elemen canva free aja Jadi yuk langsung dipraktikin juga Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu hasil karyanya teman-teman Tag aku di Instagram story dengan hashtag GoKanFashion Dan mention aku di C-A-N-I-O-N-Y-2 Kalau tonton udah selesai mendesain Nanti kalian bisa share Kemudian kalian download Downloadnya jangan sebagai PNG Tapi kalian download sebagai PDF print Kalau kalian mau cetak desain ini Kalian bisa pilih color profile yang CMYK Kalian juga bisa mengirimkan kartu ucapan ini secara digital Kalau kalian mau kirim secara digital Kalian bisa langsung aja download sebagai PNG Oke deh teman-teman Kalau kalian ada request tutorial atau konten lainnya Kalian bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa like video ini dan subscribe Thank you semuanya Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax